Al-Ithihad tidak akan diperkuat Madalah Al-Olayan pada hari Selasa setelah ia dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-12 akhir pekan lalu, sementara Omar Hausawi dan Mohanad Al-Shanfati keduanya absen karena cedera yang tidak diketahui. Keeper Abdullah Al-Jada'ani diperkirakan belum pulih dari cedera ligamen hingga akhir Januari, yang berarti Abdullah Al-Mayov kemungkinan akan menjadi starter di bawah mistar untuk pertandingan ini. Romarinho mencetak satu-satunya gol dalam kekalahan akhir pekan mereka, yang merupakan kekalahan ketiganya musim ini, sementara Karim Benzema, yang telah mencetak 9 gol di kompetisi domestik musim ini, mencatatkan 2 golnya di semua kompetisi berakhir. Keeper Al-Nas David Ospina masih perlu didaftarkan, meski baru-baru ini ia tampil untuk tim nasional Kolombia melawan Meksiko. Nawaf Bouhshal absen dalam kemenangan mereka atas Al-Etifat, dan Khalid Al-Ghanam kembali ke lapangan setelah absen awal musim ini karena ketidaknyamanan fisik. Alex Telles kembali dari cedera otot, mencetak gol pembuka pada hari Jumat, Marcelo Brosovic mencetak gol pertamanya di kompetisi domestik dan Cristiano Ronaldo mencetak gol ke-17, mengungguli Alexander Mitrovic untuk yang pertama di Liga. Talisca adalah pemain Al-Nas lainnya yang telah mencapai angka 2 digit gol di kompetisi ini, 10, meskipun ia gagal mencetak gol dalam 5 dari 6 pertandingan domestik terakhir mereka. Prediksi skor Ada banyak kualitas menyerang di kedua sisi, dan meskipun Al-Nas adalah tim yang berada dalam performa terbaik, Al-Etifat tampaknya selalu berada dalam performa terbaiknya saat menjamu tim dari Rian. Tidak ada kemenangan yang bisa dipetik Al-Nas atas Al-Etifat dari 11 laga terakhir semua kompetisi. Dalam periode itu Al-Nas hanya meraih 4 imbang dan 7 ketalahan. Siapa yang bakal menang malam ini? Terima kasih telah menonton!